Yuk! Lanjutan Liga Pelajar Piala Wali Kota Blitar antara Madrasa Sanawiah Negeri 1 melawan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 kembali digelar di Stadion Supriyadi. Dengan mengenakan kostum warna merah-merah, kesebelasan MTS Negeri 1 langsung menguasai bola dan berambisi mencetak gol. Kesalahan yang dilakukan barisan pertahanan dalam mengantisipasi bola membuat MTS Negeri 1 unggul 1-0 pada menit ke-10. Tiga menit kemudian, kembali MTS Negeri 1 menggoyak gawang SMP Negeri 6. Tertinggal dua gol membuat tim SMP Negeri 6 berusaha mengejar ketertinggalan dan membuat sejuplah peluang di depan gawang MTS Negeri 1. Namun berkat kekompakan serta serangan balik yang apik, membuat MTS Negeri 1 berhasil mengubah skor menjadi 3-0 melalui gol pada menit ke-27. Memasuki bapak kedua, kesebelasan MTS Negeri 1 terus melakukan serangan demi serangan hingga akhirnya menambah skor menjadi 4-0 pada menit ke-41. Satu menit kemudian serangan MTS Negeri 1 yang belum berhenti kembali mengubah skor menjadi 5-0. Skor telak menutup kemenangan MTS Negeri 1 dan menjadi tim ketiga yang lolos ke babak semifinal Liga Pelajar Piala Wali Kota Blita. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!